Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua dimanapun anda berada, kali ini saya akan mereview dan menjelaskan tentang maggot, apa maggot itu sekarang yang udah trend sekarang ya di dunia perternakan, itu sudah trend sekali maggot itu apa oke, kita akan langsung tanya kepada ahlinya-ahli, intinya core of the core profesor superior Hadi Prasetyo WPC STJ mas Pras kalau lagi gini mas oh mas Pras ini namanya apa mas ini sejenis lalat ini namanya maggot mas maggot ya tapi ini lalatnya lalat sehat dia gak makan bangkai atau apapun intinya bukan lalat yang menyebabkan penyakit itu bukan kadang salah arti kan wah hewan gak dipakai ini lalat padahal lalat itu penyakit padahal ini beda lalatnya lalatnya kayak gini kayak apa kayak tawon apa kalau tawon dedeng ya kayak tawon ya mas ya tapi ini lalat dia ini ya ini lalat itu harus dikasih lampu mas biar apa mas? apalagi musim hujan ini ini kan apa kita ambil telurnya ambil telurnya telurnya dimana? itu ya? ya dia tadi telur disitu terus menetas jadi apa? maaf kayak belatung belatung nah belatungnya itu itu proteinnya sangat lebih tinggi daripada pakan pur atau maupun pakan yang lain mas jadi untuk pembesaran lele ini sangat bagus soalnya kan lele ini rakus kan apapun duyan kalau kita hajar pur terus bosok mas duitnya mas makanya kita harus berinovatif berkreasi untuk menghemat pengeluaran mas nah ini untuk magot ini apakah cuma untuk pakan lele saja? bukan mas ini bisa dipakankan untuk ayam ayam telur ayam yang lain gak apa-apa tapi kalau ayam kalau umur 21 hari ke atas jangan diajar ini terus kenapa itu? panas nanti bulunya brodol ini cuma selingan saja musuhkan proteinnya tinggi tapi beda sama lele kan dia sifatnya ragus jadi kalau seampang pengen membudidaya magot ini mas ya awal mulanya caranya kita gimana itu mas pertama kalau sampai ada lahan lah siapkan kayak gini mas ini ukuran berapa? ini ukuran berapa ya mas gak ngukur mas kita 2 meter kira-kira aja lah ya ya 2 musuh 1,5 ini ya kayak 1,5 ini setiap kayak gini nanti kalau gak ada telur kan di online kan ada mas di online kan itu ada yang jual telurnya nanti kita teteskan di tisu itu sama di pekatul itu nanti kita lihat disana lah tepatnya mana yang sebelum jadi pupa kayak gini ayo kita mari oke kita akan mengikuti jejak mas pras ini ya mas pras ini adalah pengusaha segala usaha kembaranya kembaranya Hadi yang di youtube sebelah ya youtube waro-waro itu nah ini ini mas ini mas nah ini dulur-dulur ini apa mas namanya mas ini magot magot ini ya yang dimakan lele itu ini ini nanti kan apa kalau dia turun kesini lah langsung dilahap mas ini bawahnya udah kolam ya lor ya udah kolam lele ini ada apa makanya sayur-sayuran itu buah-buahan yang limbahnya itu aja limbah-limbah intinya limbah lah ya ini kayak ini ini balung pedis lor ya gini mas solusinya mas ya kalau mau makan bangkai itu gini mas caranya kadang salah mas orang itu kasih bangkai dulu baru lalatnya itu yang ada nanti lah nah nanti kalau keduluan bangkai apa atau daging-daging gini yang ada lalar hijau masuk duluan daripada magotnya tapi kalau magotnya udah segini kita kasih mas tan nan untuk magot ini dia langsung dimakan gak jadi bangkai mas oh gitu ya iya itu jangan salah arti jadi magotnya siapkan duluan baru daging gak apa-apa kalau gak mau resiko ya buah-buahan dan sayur-sayuran aja gak apa-apa oke oke ini ya dulur-dulur ya untuk magot-magotnya sangat banyak sekali ya jangan takut ini ini memang pakan ya ini ya pakan dan apa namanya bukan penyakit bukan lalat penyakit ya ini ya tapi magot itu untuk apa namanya makanan ya mas Jati ya tapi bukan makanan manusia makanan hewan yang berprotein sangat tinggi jadi kurang lebihnya seperti itu ya mas Jati ya ini punya saudara saya ini saya disini ditugaskan sebagai jurubicara ini kalau maggot ini harganya per kilo berapa mas? per gram mas gram-graman mas? mantap sekali itu mas namanya harga naik turun gram-gramannya sekitar 3 ribu ada yang 5 ribu jadi 1 gram ya tergantung urangnya yang jual mas ya antara tonnya gak sampai 10 ribu gak sampai 10 ribu ya itu 1 gram 1 gram saja ya beda tempat beda harga juga oke mas saya ini mau belajar teman-teman ini mau belajar membudayakan maggot ini berarti pertama kali kita beli dulu maggotnya ya bener ya mas ya nanti kita tetaskan kalau sudah mulai menetas itu ada katulnya mas jadi apa ya nanti untuk makanannya dia umur 0 hari sampai beberapa hari gitu langsung kita pindah ke media ini medianya ini ada ampas tahu bekatul dan makanan sampah-sampah maupun buah-buahan itu kita manfaatkan disini mas oh iya 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 Sudah punya Apa Medianya sendiri Magotnya sendiri Itulah caranya Oke Seperti itu ya Gagal sebelum Anda Kehabisan uang Jadi seperti itu ya Dulur-dulur ya Ini adalah Jadi seperti itu Untuk Pengulahan Atau pembudayaan magot Itu kurang lebihnya Seperti itu dijelaskan oleh Mas Prasini tadi Untuk teman-teman Yang mau mulai berusaha Atau pengen Apa Berusaha di magot ini Silahkan simak video ini ya Dan jangan lupa Dulur-dulur di share ya Agar bermanfaat Videonya Dan Teman-teman yang mau Memulai usaha magot ini Akan terbantu Dengan video kita ini Oke terima kasih Sekian Dan jangan lupa Tinggalkan jejak komen Like and subscribe ya Dulur-dulurku semua Dimanapun Anda berada Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Magot bladu Terima kasih telah menonton